Oke, untuk vlog hari ini kita masuk ke segmen Car Vlog, Dick Bravo Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua Semoga kalian, saya, kita semua Diberikan kesehatan dan rejeki yang lancar Amin Oke, untuk vlog hari ini Kita akan membahas mobil saya yang sedang off-namo Tadi Pak Joni Rekel All New Ranger-nya nelpon saya Katanya mobil ini akan dihidupkan Pak Joni masih menunggu alat dari saya Alat itu namanya Sensor Ambient Temperature Itu kalau bahasa mekanik Biasanya itu sensor Suhu udara luar Bagaimana kelanjutan video ini Kita simak Tapi sebelumnya saya terima kasih banyak Buat kalian yang sudah ikut mendoakan Mobil 4 Ranger-nya sembuh Dan untuk kalian yang sudah men-support Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Buat kalian yang belum subscribe Tekan tombol merah di bawah Ada tulisan subscribe Kita tekan aja Itu gratis Oke, terima kasih Saksikan video ini Oke guys Kita sudah sampai di bengkel Pak Joni Bengkel ini jago banget guys Jago banget Dalam mengobati mobil-mobil common rail Seperti All New Ranger ini guys Oh iya sebelumnya Mobil ini sudah 3 kali masuk bengkel Sudah 3 kali turun mesin Gak ada yang bisa ngobatin Cuma Pak Joni yang bisa Menyehatkan mobil ini Mungkin di luar sana Banyak bengkel-bengkel yang pintar Untuk mengobati mobil common rail Tapi saya sudah tidak percaya lagi Karena mobil ini Pengalamannya sudah 3 kali turun mesin Dan 3 kali pindah bengkel Gak ada yang bisa Kebetulan Teman saya Sony Setiawan Merekomendasikan mobil ini Ke Pak Joni Dan hasilnya mobil ini Sehat walafiat guys Mobil ini sembuh total lagi Kita akan bisa Menaiki mobil ini Dan bisa menjualnya guys Itu Pak Joni Lagi memasang Sensor ambient temperature Sensor suhu udara luar Karena indikator di dalam Kilometer hidup Sensor ambient temperature itu Seperti ini guys Saya tidak mengerti maksud fungsinya Tapi Pak Joni butuh alat ini Karena untuk menghilangkan Indikator engine yang ada di speedometer Ini kita dapat dari Tokopedia Sensor ini kita dapatkan dari online guys Kita pesan dari Tokopedia Dengan harga 500 ribu Kemarin barangnya sudah datang Dan hari ini saya bawa ke Pak Joni Untuk dipasang Agar menghilangkan indikator yang ada di speedometer Dan bisa mereset Mensekian ulang mobil ini Kata orang sih Alat-alat All new ranger itu susah Tapi buktinya Toko online banyak menjual Dan Toko-toko spare part juga banyak yang menjual guys Gak ada yang susah ternyata guys Itu hanya isu belaka Sensornya sudah terpasang di kabel guys Sudah disetting di kabelnya Tapi belum bisa dipasang Karena pangkonnya ini ternyata sudah pernah dipotong Mungkin sebelumnya pakai bumper IRB Jadi kita buatkan pangkon lagi Setelah sensornya sudah terpasang Saatnya Pak Joni akan mereset Men-setting ulang mobil ini Alat-alat scannya sudah dikeluarkan guys Ada laptop Ada scanner Ada Waduh gak ngerti ya saya juga guys Apa aja ini Yang pasti mobil ini akan di reset Tuh kita lihat Pak Joni lagi Mensekian mobil Mereset ulang mobil Saya kurang paham guys Dengan pemakaian alat ini Jadi saya gak bisa jelaskan Apa aja Fitur-fiturnya Scan dan reset ini sangat diperlukan guys Karena mobil ini Habis turun mesin Seperti mobil yang hidup kembali Dan terlahir kembali Satu dua tiga mobil yang hidup guys Bisa didengar gak suara mesinnya Saya dekatin ya Suara mesinnya halus banget guys Mobilnya sehat walafiat guys Alhamdulillah Alat scannya seperti ini guys Meraknya VCM2 Kalau saya gak ngerti guys Cara pakenya Cara Penggunaannya Yang pasti itu mekanik-mekanik Pada pinter Itu yang muncul Turbo charge-nya guys Nanti Pak Joni akan Setting-setting dikit Seperti ini guys Seperti ini guys Saya gak paham guys Saya cuma lihat ada jalan apa ini Jalan ini Suara mobilnya guys Halus banget guys Seperti mobil baru Suka saya Suka saya Bahagia saya guys Alhamdulillah Mobil ini sudah sembuh total Karena mesinnya sudah sembuh total Besok kita akan bawa Mobil ini ke bengkel chat Kebetulan saya punya bengkel chat Saya akan bawa ke bengkel saya Mobil ini akan diservice ulang Chat-chat yang pudar Beruntung banget pokoknya Yang beli mobil ini guys Mesin sudah sembuh guys Kita tinggal bersihkan ini Ada setir kita bersihkan Ini yang di atas juga Kita lem ulang lagi Semuanya Kita bersihkan ini Interior terutama Itu ada cover Cover yang disini Belum dipasang Handle bakal limpat Semuanya masih bagus Tombolnya Tinggal saya belikan Kenop AC aja guys Yang pasti Bannya juga akan saya ganti guys Ini rodanya kurang besar Kalau velatnya saya biarin aja Ukuran bannya ini 245 Kita akan cari Yang ukuran 285 Supaya Tongkrongannya Menjadi keren Menjadi gagah Tinggi Interior dalamnya ini Untuk semua guys Jok masih originalnya Dolce 3 masih originalnya Semuanya masih bagus guys Tinggal kita masukin ke salon Sehabis mobil ini Di service Chat-nya Mesin sudah sehat Body chat Body chat sudah bagus Tinggal di interior Semua masih bagus Ini Power window masih bagus Dot roomnya kotor Tinggal dibersihkan aja guys Kemarin ada di apa Catrit 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 Catritnya yang dalemannya Kan ini turbo ya Bocor pernah pak Itu ada munyialnya Oh enggak terkes dibuka Maren ngetes Holinya naik pak ya Mesin ini juga kita akan poles nanti guys Setelah body di chat Interior dibersihkan Mesin juga akan dibersihkan Pokoknya yang beli ini Senengnya bukan main guys Mesin baru Semua baru Oke sekian dulu ya guys Kita sambung videonya Besok di bengkel chat tempat saya Kita lanjutkan videonya Untuk kali ini Sekian dulu Semoga video ini bermanfaat Semoga video ini berfaedah Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video ini Terima kasih banyak Terima kasih banyak